Halo, selamat pagi. Ini hari kedua di Kuala Lumpur di Malaysia. Dan hari ini rencananya bakal pindah ke Malaka. Tapi sebelum ke Malaka, mau keliling-keliling dulu di sekitar Kuala Lumpur. Ini lagi mau jalan ke dekat Peternas Tower, nanti mau naik on hop off bus juga. Tapi saya belum tahu naiknya dari mana, jadi masih keliling-keliling mau cari tempat yang pas buat naik. Yuk ikuti terus perjalanan saya selama di Kuala Lumpur. Jangan lupa like dan subscribe, apalagi share. Ini jalan kaki dari daerah Begit Bintang lewat Vilon Mall. Ke LCC, apa ya? Pavilion? Eh bukan, saya lupa sih namanya. Surya KLC yang deketnya Peternas itu. Wow, ada Iron Man di sini. Iron Man di Pajang. Tip of Killian. Gendai banget. Jadi kalau ke Peternas Tower dari Begit Bintang, itu bisa jalan kaki lewat sini. Ini Vilon Mall. Semoga saya nggak salah nih beloknya. Bener-bener salah ingat juga soalnya. Itu mall sebenarnya, tapi bener-bener ada jalan kayak di atas gitu. Nah ini nih, kalau mau ke Peternas. Peternas ini udah kelihatan sih di sana. Tinggal ngitungin jalan ini aja. Ini lewat yang itu, jalan apa namanya? Yang sepanjang itu. Itu bisa sampai Peternas. Nanti nyambungnya di Surya KLC Mall yang di bawah lewat Aquaria KLC juga. Sekarang saya mau jalan dulu ke arah sana. Selamat menikmati. Nah ini udah mau sampai di pintu keluarnya. Ini pintu masuknya ke Peternas Twin Tower. Baru tulisannya di depan tuh. Petronas Twin Tower Visit. Tapi kalau mau ke Peternas Twin Tower lewat sini. Tapi saya mau kembali dulu. Mau ke bagian belakangnya saja. Kalau bagian belakangnya ke arah sebaliknya. Dan ini udah sampai di KLCC Park. Di belakangnya Surya KLC Mall. Dan di belakang saya di atas itu Twin Towers. Soalnya nanya mau naik ke sana. Tapi gak tau dapet tiketnya apa enggak. Jadi udah main ke KLCC Park dulu aja. Sebelum nanti agak sorean dikit. Baru bergerak ke Malaka. Nih kalau mau tau kayak gimana KLCC Park. Saya kasih lihat. Ini KLCC Park di Taman Kota di Apit gedung bertingkat. Termasuk Mall dan apa namanya Twin Towers Peternas. Panas banget sih di Kuala Lumpur. Jadi kalau ada Taman Kota kayak ini. Jadi kerasa agak lebih adem dibandingkan gak ada Taman. Nah ini juga salah satu tempat wisata di Kuala Lumpur. Yang saya list di dalam video 7 tempat wisata rekomendasi saya untuk dikunjungi selama di Kuala Lumpur. Panas banget ini. Hari ini. Sekarang jam setengah 12 siang waktu Kuala Lumpur. Saya mau jalan-jalan dulu keliling-keliling KLCC Park. Taman KLCC Park. Sampai jumpa di video selanjutnya.